Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersumpa kembali bersama Soal Bagus Kali ini Soal Bagus Akan share tentang soal latihan Penilaian akhir tahun Atau PAT Atau juga ujian kenaikan kelas Atau UKK Atau juga ujian akhir semester Semester kedua Nah ini untuk Kelas 5 Pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Atau PAIPP Nah bersama ini sudah tersedia Soal-soal untuk berlatih Mengerjakan bersama Soal-soalnya Mudah-mudahan apa yang dipelajari Pada Signal Soal Bagus Bisa bermanfaat kelak di kemudian hari Baiklah Sudah Saatnya kita bahas soal-soalnya Tapi sebelumnya Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Terlebih dahulu Untuk mendapatkan informasi terbaru Dan bagi yang sudah subscribe Soal Bagus Usapkan banyak Terima kasih Baiklah langsung saja Kita ke nomor 1 Al-Ma'un Adalah salah satu nama surat Dalam Al-Quran Yang mempunyai Arti titik-titik Ya arti dari surat Al-Ma'un A. Orang-orang Yang orang-orang Pendus daagama B. Barang-barang mahal Harganya C. Barang-barang yang berguna A. Orang-orang penistagama Al-Ma'un Itu adalah Barang-barang yang Berguna Nomor 2 Ibnu Jabal Ibnu Jabal adalah seorang siswa kelas 5 Yang ganteng dan rupawan Namun perilakunya kurang terpuji Karena sering jahil Terhadap teman-temannya Sehingga kelas sering menjadi gaduh Karenanya Bahkan ketika waktu sholat Jama'ah Dia tidak ikut berjama'ah Hanya bermain dan berlarian Di halaman masjid Ibnu Jabal ini termasuk pendus daagama Ya Sebagaimana digambarkan dalam Ayat keempat surat Al-Ma'un Yang berbunyi Ya Ini disini Ayat keempat Nih Garis bawahin Ayat keempat A Alladhinahum Ang sholatihim sahun B Fadharika Alladhi Yadu'ul yatim C Walayahuddu Ala tu'amil miskin Atau D Pawaylul Musollin Ya Ayat keempatnya adalah Iya Pawaylul Musollin Ayat keempat Nomor 3 Selain melalaikan sholat Maka menurut Quran Surat Al-Ma'un Salah satu pernyataan Nibu ini juga Merupakan ciri orang yang Mendustakan agama Ciri itu adalah Orang yang Titik-titik A Tidak melaksanakan puasa B Berbuat riak Atau sombong C Tidak mau membayar zakat Atau D Tidak menurunkan haji Ya disini Salah satu Ciri orang yang Mendustakan agama Adalah B Ya Berbuat riak Atau sombong Nomor 4 Di bawah ini adalah Arti beberapa Ayat Al-Quran Yang terdapat Dalam surat Al-Ma'un Ada pun yang bukan Merupakan arti Dari surat Al-Ma'un Adalah Yang bukan ya A Orang-orang yang Berbuat riak Ada ya B Dan Enggan memberikan Bantuan Ada C Dan mereka Dijadikannya Seperti daun-daun Yang memakan ulat Gak ada kayaknya D Yaitu orang yang Melalui dari Suratnya Ini surat Nah yang C ini adalah Surat Al-Fil ya Surat Al-Fil Berarti yang jawabannya C ini Merima sipulan Pada suatu siang Bersama keluarganya Sedang makan Di sebuah warung makan Tiba-tiba datang Seorang pengemis Meminta sedekah Untuk mengisi perutnya Karena merasa risih Dan terganggu Maka pulan Menghardik pengemis Itu begitu saja Tanpa memberikan Sesuatu pun Untuk makan siangnya Perbuatan sipulan ini Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un Termasuk pada Golongan Titik-titik A Orang sombong B Orang kapir C Pendustah agama Atau ada orang munafik Nah ini salah satu Ya Ciri-ciri Ya Ciri-ciri apa Ya Pendustah agama Yaitu orang yang Menghardik Ya Kemudian Atau tidak Tidak mau memberi Tidak mau Bersedekah Ya Ya Tidak Memberi makan Orang yang Atau orang yang miskin Ya Nomor 6 Al-Ladhi Nahum Angsola Tihim sahun Eh Ini lanjutannya Yang sudah dibacakan Barusan Sahun Ya Al-Ladhinahum Angsoratihim Sahun Sahun C Terlanjur Dibacakan Ya Tidak apa-apa Di bawah ini Yang berbunyi Laparnya Wayamna'unal Ma'un Wayamna'unal Ma'un Mur'a Wawailalil Musallin Kemudian Alladihum Yura'un Wayamna'unal Ma'un Ini C Langsung ketemu Nomor 8 Di bawah ini Yang tidak termasuk Ciri-ciri orang yang beriman Wadah Rasul Adalah A Berkata benar dan jujur Dapat dipercaya B Rajin belajar dan bekerja keras C Hidup saya maunya sendiri Atau D Sofansatun dan rendah hati Yang bukan Atau yang tidak Berarti disini C Jawabannya Ya 9 Ulul azmi Berarti Utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Yang memiliki titik-titik A Kemalasan B Kekerasan C Keberanian Atau D Kesabaran Ya Mana Ya Kesabaran Ya Nomor 10 Sesungguhnya Pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara siapa Jin Manusia Setan Temalikan Ya Saudaranya Setan ya Al-Mubadziri Lekaramin Ikhwan Sayyadin Tuh Kemudian Nomor 11 Hidup dalam ukuran Atau kadar yang wajar Tidak melebihi dan Tidak mengurangi Disebut apa Sederhana Boros Kekir Tamak Ya Wajar ya Tidak berlebihan Itu adalah ciri dari Sederhana Kemudian 12 Seseorang berbangga diri Dengan amal-amalnya Disebut apa Ria Ujub Sumah Atau takabur Bangga dengan amalnya Ya Apa Iya betul Wujub Ya Nomor 13 Orang yang melakukan Perbuatan dengan ikhlas Disebut apa A Mu'min B Musli C Mukhlis Atau D Muslim Ya Orang yang ikhlas itu adalah Apa A B C A D Ya Mukhlis ya Orang yang ikhlas 14 Kemampuan menyembuhkan penyakit kulit Menghidupkan orang mati Dan membuat burung dari tanah liat Adalah Merupakan mu'jizat dari Titik-titik A Nabi Ibrahim AS B Nabi Isa AS C Nabi Musa AS Atau D Nabi Muhammad SAW Ya Ini adalah mu'jizat dari Nabi Iya Nabi Isa Ya 15 Bagi umat Islam Al-Quran adalah kitab suci Dan Sebagai mu'jizat terbesar Nabi Muhammad SAW Di samping Isra Perjalanan dari Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa Serta Mi'iraj Naik ke Sidratul Muntaha Dalam waktu semalam Fungsi Al-Quran Bagi kehidupan Muslim Manusia Muslim adalah A Pedemuan hidup B Untuk Untuk hiasan Dia sebagai jimat Atau sebagai bacaan Ya Sebagai Pedoman Hidup Ya 16 Berikut yang bukan Merupakan perilaku Sederhana adalah Yang bukan Ya A Bermewah-mewah B Hemat C Cermat D Manfaat Ya Jelas ya Jawabannya adalah A 17 Rasulullah Makan apabila terasa lapar Dan berhenti sebelum kenyal Sikap yang diajarkan Rasulullah adalah Apa namanya itu Isrof Takabur Sederhana Atau Tawadu Ya Jawabannya adalah Iya Sederhana 18 Memanfaatkan Harta yang dimiliki Dengan secara wajar Adalah merupakan Titik-titik A Sikap boros B Sikap kikir C Sikap sederhana Atau D Sikap pulit Ya Jelas sekali Jawabannya adalah Sikap sederhana 19 Siswa yang Dalam menuntut ilmu Belajar dari sekolah Penilai ikhlas Karena mencari Allah SWT Tampak pada sebagian Perlakunya yang Titik-titik A Berangkat ke sekolah Untuk belajar Jika diberikan Uang saku B Berangkat ke sekolah Untuk belajar Dengan sungguh-sungguh Tanpa pamri C Berangkat ke sekolah Untuk belajar Agar dipuji oleh Orang tuanya Dan tetangganya A atau D Berangkat ke sekolah Untuk belajar Sesuka hati Tanpa mengindahkan Peraturan Ya Ini tanpa Perilaku dari Orang yang ikhlas Mencari ilmu Ya Itu adalah A, B, C A atau D Ya B ya Belajar dengan Sungguh-sungguh Dan tanpa pamri Kemudian Nomor 20 Puasa sebulan penuh Yang wajib Dijalankan oleh Umat Islam Dilakukan pada bulan apa A Sawal B Muharam C Ramadhan Atau Syabah Sudah jelas Jawabannya adalah Ramadan 21 Di malam Bulan Ramadan Solat sunat Yang waktunya dilaksanakan Setelah solat isya Sampai sebelum subuh Sebanyak 11 rakaat Atau 23 rakaat Dimana Kita harus saling menghormati Dan tidak boleh saling mencacinya Solat tersebut Biasa Dinamakan Solat apa Tahajud Tarawih Hajat Atau istisqo Ya Sudah jelas Jawabannya adalah Solat Tarawih 22 Agar siar Islam Dan semangat umat Islam Dalam melaksanakan Solat Sunat Tarawih Di bulan Ramadan Maka sebaiknya dilaksanakan Secara berjamaah Dilanjutkan Titik-titik A Bermain-main B Tadarus Al-Quran C Zikir dan Tahlil Atau D Bando'a Semampunya Ya Setelah solat Sarawih itu Ya Untuk Siar Itu Diadakan Secara berjamaah Dilanjutkan Apa Solat Tarawihnya dilaksanakan Secara berjamaah Nah setelah solat berjamaah ini Apa yang dilakukan Iya A, B, C atau D B ya Tadarus Al-Quran 23 Kata-kata yang dapat dijadikan Perdemahan hidup manusia Dari kisah lukman Untuk kita Yang paling tepat Disebut apa Kata mutiara Kata hikmah Kata bijaksana Atau kata berkah Ya Biasanya Istilah Untuk Quot-quot ya Quot tuh Kata-kata ya Yang bisa dijadikan sebagai Perdemahan hidup itu Dinamakan dengan Kata hikmah Ya 24 Pesan lukman al-hakim Kepada putra-putrinya Dalam berkeyakinan Atau berakidah Diabadikan dalam Al-Quran surat lukman Ayat 13 Yang pokok isinya adalah Agar A, generasi muslim Tidak musrik B, generasi muslim Tidak munafik C, generasi muslim Tidak kafir Atau D, generasi muslim Tidak fakir Ya Jawabannya adalah Ya Jawabannya adalah A Generasi muslim Tidak musrik 25 Jika kita mendapatkan muslim Apapun di dunia ini Maka dipesankan oleh Luqman Agar apa A, warah-marah B, sabar dan tabah C, mengumpat A, menangis Ya Ini sudah jelas Jawabannya adalah Ya Sabar dan tabah Demikian 25 pilihan ganda Sudah Berhasil Kita kerjakan Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Dan untuk Selanjutnya Ini adalah soal Isian dan urayan Teman-teman Tidak bisa Melihatnya Atau mendapatkannya Di video ini Tapi Bisa melanjutkan Belajarnya Di soal Silahkan di klik Di bagian Deskripsi Atau di kolom Komentar video ini Diklik Dan nanti Teman-teman akan Diarahkan Untuk soal Isian dan Urayan Serta lengkap Dengan jawabannya Demikian Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh